Pembacaan tarot hari ini, random. Ini radar hati, masalah yang terjadi di antara kalian. Kartu pertama adalah The Fool. Di sini ada orang yang saat kemarin itu mereka melakukan, mengambil resiko untuk tidak memakai hati karena mereka tidak bisa kehilangan dirimu, dia memilih orang lain. Dan di sini dia merasa, ini salah saya. Saya tidak bahagia, tapi pilihan ini harus diambil. Dan di sini Anda akan diajak bicara oleh seseorang yang tujuannya adalah untuk menjalin kembali. Ikatan yang sebenarnya ini energi orang yang pernah terkoneksi denganmu. Jadi kemungkinan di sini ada dua orang ada dua orang di masa lalu Anda yang masih membayangi mungkin Anda tidak sadar tapi ada dua orang di masa lalu Anda yang masih terkoneksi dengan energimu. Di sini mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah pergi darimu. Anda akan dihadapkan pada dua keputusan. Dua orang yang kemungkinan besar yang satu mencintai dan Anda cintai tapi seseorang ini tidak dapat menjalin hubungan dengan Anda. Entah dia karena orang tua ada perbedaan di sini entah ada perbedaan usia perbedaan status atau mungkin dia sudah menikah dia tidak bisa meninggalkan Anda dia sedih bersama pasangannya saat ini tapi dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak akan melakukan tindakan apa-apa ini orang yang Anda cintai. Tidak bisa melakukan apa-apa untuk membuat dirinya kembali kepadamu. Dia sangat merindukanmu. Ya, tapi dia terikat perjanjian dengan orang lain dan engkau sangat mencintai orang ini. Ada satu orang lagi yang datang entah ini energi baru atau energi lama mantan yang lain yang kembali kepadamu. Di sini nanti Anda akan dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau tidak. Di sini Anda akan diberikan suatu katakanlah barter yang isinya semua berisi kebahagiaan yang engkau cari. Tapi sayangnya orang ini bukan orang yang engkau inginkan. Orang yang engkau inginkan tidak mungkin kembali. dia akan bahagia bila engkau memilih berpasangan dengan orang lain. Baru dia akan move on dan dia akan pergi bersama orang barunya itu. Orang bersama dia berada. Walaupun dia bersama orang lain tapi kepikirannya tetap di dirimu. Dia tidak bisa jadian sama dirimu dia juga tidak bahagia dengan pasangannya saat ini. Tidak bisa dia move on sampai engkau move on. Sampai engkau pergi meninggalkan energinya. Kalau orang ini datang untuk menyakitimu ketahuilah bahwa itu caranya untuk membuatmu pergi meninggalkan energinya. Karena dia tahu dia tidak pantas untukmu karena dia tidak bisa melepaskan energi pasangannya saat ini. kalau dia menyakiti hatimu itu adalah cara Tuhan untuk mengatakan pergi keluar dari koneksi bersama orang ini. Anda disetujui oleh semesta. Anda akan diberikan orang yang mencintai Anda dan berusaha menyenangkan Anda. Anda akan dilimpahi finansial, keberlimpahan, kasih sayang. hanya bila Anda belajar mencintai orang lain dan melepaskan orang yang tidak bisa Anda miliki tapi Anda cintai ini. Belajar melepaskan keterikatan hati. Karena jalanmu di depan bukan bersama dia. Bersama orang lain dan orang ini mungkin untuk penuntasan karma leluhur Anda ada hal-hal yang berharga yang membuat Anda grow up grow soul ya perkembangan jiwa Anda. Orang ini memang dihadirkan Tuhan untuk membuat jiwa Anda level jiwa Anda naik kepada Tuhan. Dan sadisnya dia adalah dia untuk menutupi rasa kecewanya atas pilihannya dia sendiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan kita balas dengan bully sadari bahwa ini caranya dia untuk membuatmu pergi meninggalkan koneksi ini dan berbahagialah bersama orang lain tanpa mengingat dia lagi. Karena dengan begitulah dia bisa move on melihat Anda pergi meninggalkan dia dan dia ikhlas berbahagia melihat engkau berbahagia bersama orang lain. berbahagia menikah berbahagia